Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Proses pemantuan 27 orang, jumlah 1.029 orang. Tiga, pasien dalam pengawasan PDP. Selesai pengawasan dengan hasil negatif 38 orang, meninggal 7 orang, meninggal hasil PCR belum keluar, tidak ada. Meninggal hasil PCR negatif 11 orang, proses pengawasan 6 orang, jumlah keseluruhan 62 orang. 4, rapid test reaktif sejauh ini berjumlah 69 orang. Lima, COVID-19 positif. Dirawat 31 orang, meninggal 3 orang, sembuh 6 orang, jumlah keseluruhan 40 orang. Dalam kesempatan ini, kami juga akan informasikan mengenai pelayanan dan penangkat hukum di Kejasaan Negeri Pura, tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan menambahkan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk upaya pelayanan, dapat juga melalui online di website kami, Kejasaan Negeri Pura, di HTTPS, at Kejasaan Negeri Pura, go.id. Untuk persidangan, baik pidana umum maupun pidana khusus, tetap dengan sarana elektronik telekonferensi. Untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan, tetap dilaksanakan dan kami bawa kepada warga masyarakat Kebuatan Dora yang mendapat undangan ataupun panggilan untuk permintaan keterangan maupun berita acara pemeriksaan untuk dapat hadir, karena dalam proses pemeriksaan kami menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian kami sampaikan lagi, sehubungan dengan adanya selaku nomor 7 tahun 2020, tentang optimalisasi pelaksanaan pendamingan terhadap refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang selajasa, dan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease, COVID-19, dan permohonan pendamingan dari Pempat Dora, maka dari Jaksa Pengacara Negara melakukan pendamingan hukum atau legal asisten, untuk kegiatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Dora. Terkait penyaluran bantuan untuk warga yang bernampak pandemi COVID-19, baik yang berasal dari APBD, dari pusat, maupun dari dana desa, kami mengajak para urah, para desa, dan pihak terkait yang bertugas untuk menyalurkan bantuan tersebut agar dapat bekerja secara maksimal dan transparan, sehingga bantuan tersebut tepat guna, tepat sasaran kepada warga yang betul-betul membutuhkan bantuan. Dan kami, dari aparat penegah hukum, dari APB, Pinsabat Perulik, selantiasa selalu mengawal dalam penyaluran pendistribusuan bantuan tersebut. Dan kami juga himbo pada warga Belora untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, dan bagi warga masyarakat yang ingin mengataui berita COVID-19 di wilayah Belora, data yang resmi ada di gugus-tugus percabatan peran COVID-19 di Kabupaten Belora. Selanjutnya, kami juga himbo pada warga Belora untuk menjaga kemana di tempat domisili masing-masing apabila ada warga yang baru datang dari luar kota agar segera melakukan diri ke Ketua RT RW atau Kepala Desa untuk melakukan isolasi mandiri. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada tenaga kesehatan dan berbagai pihak yang telah bersama-sama berjuang untuk menghadapi COVID-19 dan juga para donator yang telah memberikan bantuan, baik itu berupa sembako, APD, dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, meridui usaha kita dan minum kita semua dari wabah virus COVID-19 ini. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santai Salty Om. Baik, selamat siang semuanya. Saya dari Dinas Kesehatan akan menambahkan beberapa informasi penting. Setelah kita dua minggu kondisi COVID-19 di Blora cukup stagnan, perlu saya sampaikan kepada seluruh warga. Kita perhatikan hari ini ada hasil swab yang turun sekitar 32 swab. Hasilnya kita mendapatkan tambahan 10 positif. Jadi ini keperhatian kita bersama, ada penambahan kasus sejumlah 10. Jadi jumlah kumulatif sampai hari ini adalah 40 kasus. 3 meninggal dan yang sembuh. Hari ini ada penambahan 1 kasus sembuh. Kebetulan tenaga medis kita sembuh hari ini. Jadi total yang sembuh sampai hari ini adalah 6. Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian, saya perlu perjelas 10 tambahan kasus ini. 10, 8-nya adalah orang tanpa gejala. Sekali lagi, 10 itu 8 adalah orang tanpa gejala. Yang kita dapatkan dari rapid massal, baik di tempat-tempat umum, di kantor maupun di pasar. Di pasar sidok makmur kita temukan ada 2 pedagang yang positif. Lainnya tersebar, Lora ada 3. Tunjungan jumlah yang baru ini kita temukan ada, kita menemukan 4 tambahan. Banjarjo 1 dan Cepu 2. Itu adalah penambahan 10 kasus terbaru pada hari ini. Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian, ini merupakan peringatan bagi kita semua, hati-hati bahwa COVID-19 belum selesai. Dan masih ada penularan di sekitar kita. Untuk itu prakondisi untuk new normal harus kita perhatikan. Warga harus lebih berhati-hati. Ya, sekali lagi ada tambahan kasus 10 ini menunjukkan kita Blora belum aman. Walaupun secara zonasi kita masih di zonasi kuning, tetapi seperti ini. Kendaranya memang lamanya waktu hasil swab yang turun. Jadi ini menimbulkan kesulitan kita. Ya, walaupun memang banyak yang positif ini kebetulan masih di isolasi. Mandiri. Jadi tadi 10 yang positif baru, 8 OTG, 2 ODP. 2 ODP ini kebetulan memang sakit. Ada yang memelahirkan 1, dan ada yang 1 memang sakit. Ada penyakit penyertaan. Nanti akan kita petakan lagi. Mudah-mudahan tidak ada kluster-kluster baru, tapi sedang kita tracing. 10 yang baru ini berdasarkan hasil tracing dari rapid-rapid reaktif yang kita lakukan di tempat-tempat umum. Termasuk kontak-kontak penderita. Nah, ini kita temukan seperti ini.